Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Indramayu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Ridwan Kamil, karena pada tahun ini Kabupaten Indramayu mendapatkan bantuan pembangunan Common Center dengan anggaran 5 miliar. Dan Alhamdulillah pembangunannya telah selesai, Common Center Indramayu berada di Kompleks Sekretariat Daerah Bapak Tindramayu yang dilengkapi dengan video wall dan ruang meeting. Common Center merupakan ruangan monitoring sebagai pusat kendali, visualisasi dan integrasi data tempat Kepala Daerah memperoleh informasi mengenai berbagai urusan pemerintahan dan merespon permasalahan pembangunan yang ada di daerah. Kedepannya kami akan menambahkan integrasi CCTV baik yang ada di perangkat daerah dan di area publik sehingga setiap aktivitas di tengah-tengah masyarakat dapat terpantau serta akan mengintegrasikan sapa warga dan menambahkan call center yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan berkaitan dengan pembangunan yang ada di Kompleks Sekretariat Daerah Bapak Tindramayu. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bila Itofiq Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Komunikasi dan Kepala Kebun, mengucapkan subhanallah bahwa di tahun 2019 ini mampu mewujudkan pembangunan Common Center sumber dan lainnya berasal dari batuan-batuan Bapak Gubernur Jawa Barat. Common Center salah satu fungsinya adalah menjadi bagian pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Rencana ke depan Common Center Kapolik Stipun ini kita punya tiga keinginan. Keinginan yang pertama, membangun solidaritas dengan Mini Common Center yang terdia di berbagai instansi, kebaiki di kecamatan, di suhu, di dasar kesehatan, BWD, Damkar, dan Polisian, dan juga adanya program Sapa Warga dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan publik melalui konsenter satu-satu. Dan yang ketiganya, membangun aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Common Center. Kami mencampaikan ucap terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah begitu support dan hukumannya, terutama dalam memberikan bantuan keuangan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat untuk membangun Taman Center ini. Mudah-mudahan dengan dibangunnya Taman Center ini, akan lebih mempercepat terwujudnya Jawa Barat, cuara lahir batin. Namun, penggunaan Common Center ini tidak cukup selesaikan sampai di sini. Masih butuh pengembangan, masih butuh penyempurnaan. Oleh karena itu, kami tetap memohon hubungan dari Bapak Gubernur untuk kegiatan pengembangan dan penyempurnaan Kaman Cinta Kabupaten Sikor dimaksaikan datang. Kami doakan, semoga Bapak Gubernur, Bapak Muhammad Dibat Kamin senantiasa diberikan kekuatan, kemudahan, dan kesehatan dalam pelaksanaan aktivitas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.